Halo para tetua, para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk menerima pembaptisan 99 guntur Sementara itu Lei Ji pada saat ini menghentakkan kakinya dengan sedikit marah Lei Ji tampak terlihat sangat semburu dengan apa yang pada saat ini bisa didapatkan oleh Xiaoyan Lei Ji bergumam bahwa Xiaoyan telah memiliki jantung guntur di dalam tubuhnya Ia benar-benar serakah dan masih ingin mendapatkan jantung guntur lainnya Namun Lei Ji pada saat ini segera teringat bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Bahkan jika Lei Ji berasal dari klan roh guntur Lei Ji tampaknya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan reinkarnasi yang mulia Sementara itu pada saat ini semua orang berdosa di aula penjara guntur juga tidak tahu apa yang sedang terjadi Mereka hanya bisa merasakan adanya suara yang memekakan telinga yang bergema di aula Selain itu seluruh penjara guntur juga pada saat ini tampak gemetar Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan para penjaga di luar aula penjara guntur tidak berani mengobrol dan minum santai lagi Semuanya pada saat ini tampak gugup Begitu juga dengan Dong Hai Yuan Dong Hai Yuan berjalan-jalan di luar aula penjara guntur Dan ragu apakah ia akan masuk atau tidak untuk melihat apa yang terjadi kepada Lei Ji Tepat bersamaan dengan Dong Hai Yuan yang mengkhawatirkan Lei Ji Sosok dari yang mulia ratu pada saat ini datang ke aula penjara guntur Para penjaga berburu berlutut dengan satu kaki dan tampak dipenuhi dengan perasaan hormat Namun keringat dingin juga pada saat ini mengucur di dahi mereka karena mereka takut disalahkan atas kejadian ini Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera berkata dengan suara yang dalam Agar mulai sekarang tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki aula Para penjaga segera mengangguk dan pada saat ini segera mematuhi perkataan dari yang mulia ratu Dong Hai Yuan hanya bisa tersenyum pahit Ia tidak lagi bisa memasuki aula meskipun ia pada saat ini menginginkannya Tetapi ketika memikirkannya dengan hati-hati Jika Xiaoyan juga memasukinya seharusnya Lei Ji tidak akan mendapatkan permasalahan Di sisi lain begitu selesai berbicara yang mulia ratu pada saat ini segera menghilang dalam waktu sekejap Sikap yang mulia ratu ini menunjukkan bahwa ia tampaknya benar-benar melakukan semuanya untuk melindungi Xiaoyan dengan baik Pada saat yang sama di lantai atas aula penjara Guntur Cahaya Guntur Xiaoyan terlihat berkeliaran di segujur tubuhnya Jantung Guntur Phoenix Surgawi ini berbeda daripada Guntur yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Guntur yang dihasilkan tampak benar-benar berbeda dari kebanyakan Guntur yang ada Jika Guntur-Guntur biasa tampak terlihat seperti dahan-dahan pohon dan energinya tersebar Pada saat ini lesatan dari Phoenix Guntur Surgawi tidak terpecah dan dikumpulkan seluruhnya menjadi satu Guntur yang diledakan oleh Guntur Phoenix Surgawi benar-benar seperti seberkas cahaya Bentuknya terlihat lurus ketika melesat menuju ke arah Xiaoyan dan menyelimuti Xiaoyan Begitu Guntur ini menyelimuti tubuh Xiaoyan, Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan asli dari Guntur Phoenix Surgawi Xiaoyan juga sedikit tercengang karena dengan mampu meledakkan kekuatannya hingga 100% Kekuatan dari jantung Guntur Surgawi ini benar-benar terbukti dengan sendirinya Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini telah berhasil menahan 40 sarangan Guntur Sementara itu di kejauhan wajah Lei Ji pada saat ini terlihat muram dan Lei Ji terlihat semakin marah Namun Lei Ji pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa memandang ke arah Xiaoyan dengan pasrah Sementara itu Xiaoyan berteriak agar pada saat ini jantung Phoenix Surgawi jangan melepaskan kekuatannya dan mengeluarkan semua kemampuannya Kelopak mata Lei Ji pada saat ini seketika melotot dan ia benar-benar terkejut dengan apa yang diteriakan oleh Xiaoyan Sementara itu jantung Guntur Surgawi pada akhirnya segera mengeluarkan kemampuan terkuat yang ia miliki Rambut Xiaoyan seketika terlihat acak-acakan dan penampilan Xiaoyan pada saat ini menyedi semakin ganas Darah tumpah dari sudut mulutnya dan meskipun begitu sosok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tegak Xiaoyan sama sekali tidak takut karena Xiaoyan tahu bahwa pembaptisan Guntur ini sangat berpaedah bagi Xiaoyan Di bawah kekuatan Guntur yang sebenarnya kulit Xiaoyan juga pada saat ini tampak terlihat retak Tetapi orijin ki dan darah Xiaoyan yang kuat pada saat ini segera mengembalikan kondisi Xiaoyan ke kondisi semula Jantung Guntur Surgawi penghancur kehampaan juga pada saat ini beredar di tubuh Xiaoyan dan segera meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan Di kejauhan begitu melihat tubuh Xiaoyan yang akan dihancurkan oleh kekuatan Guntur Lei Ji pada saat ini memusatkan pandangannya kepada Xiaoyan dan bergumam bahwa masih ada 19 Guntur lagi Sepertinya Xiaoyan pada saat ini akan mencapai batasnya Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan terus menerus fokus pada proses penyerapan Guntur di tubuhnya Setiap kali tubuh Xiaoyan membaik pasti akan segera langsung dihancurkan oleh kekuatan Guntur Namun Xiaoyan menyadari bahwa semua ini harus ditanggung dan rasa sakit ini akan segera membentuk menjadi kekuatan yang lebih kuat Bersamaan dengan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga segera menyadari sesuatu Xiaoyan menunjukkan senyum pahit dan bergumam bahwa Xiaoyan harus mengatakan bahwa para dewa asli memang merupakan ras yang paling menentang surga Xiaoyan pada saat ini merasakan bahwa batas yang Xiaoyan tidak dapat tingkatkan pada saat ini tampaknya hanyalah batas rendah dari permulaan bagi para dewa asli Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan bisa memahami bahwa kekuatan dari dewa asli untuk memperkuat tubuhnya benar-benar sangat ekstrim Apa yang telah mereka alami untuk menempat tubuh tentu saja benar-benar tidak bisa dibayangkan Xiaoyan pada saat ini juga tampak dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan ingin membuat tubuh asli Xiaoyan untuk menembus tubuh keabadian yang lebih kuat Xiaoyan ingin melangkah lebih jauh tetapi Xiaoyan sadar bahwa tubuhnya pada saat ini telah mendekati batas Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini sepertinya Xiaoyan juga telah menemukan cara untuk memperkuat tubuh fisiknya Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini membiarkan guntur membombardir dan menyebar ke seluruh tubuhnya Xiaoyan juga berpikir mungkinkah Xiaoyan pada saat ini bisa menggunakan kekuatan dari klan dewa asli Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasa bahwa meskipun tubuh fisik Xiaoyan sedang dihancurkan tetapi ki dan darahnya menjadi semakin kuat tampaknya meningkatkan ki dan darah adalah kunci untuk membuat tubuh fisik mengambil langkah yang lebih jauh Terbesit suatu hal pada benak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini lanjut bergumam bahwa jika setetes esensi darah dari klon dewa asli dapat berguna Mungkin situasi saat ini akan bisa diubah Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan setetes darah emas dari sembilan peti mati pagoda pemurnian Esensi darah emas ini seketika tergantung di hadapan Xiaoyan Tetesan esensi darah emas ini bukanlah darah biasa melainkan berasal dari klon dewa asli sendiri Bagi klon dewa asli mungkin setetes esensi darah seperti ini tidak akan menimbulkan banyak peningkatan Tetapi bagi Xiaoyan setetes esensi darah ini benar-benar sangatlah penting Xiaoyan berpikir mungkin melalui teknik seperti ini Xiaoyan akan bisa merasakan misteri darah dari klon dewa asli Jika Xiaoyan bisa memiliki darah emas seperti dewa asli maka kekuatan darah yang dasyat ini bisa membuat tubuh Xiaoyan menjadi beberapa kali lebih kuat Daripada Xiaoyan harus menggabungkan klon untuk mendapatkan kekuatan di dalam pertempuran Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk langsung menggabungkan kekuatan dari klon dewa asli ke dalam tubuh Xiaoyan Dengan esensi darah ini tentu saja tubuh Xiaoyan akan menjadi semakin kuat dengan adanya kekuatan klon dewa asli Xiaoyan pun menghelak nafas tetapi Xiaoyan pada saat ini masih tampak ragu untuk melakukan hal tersebut Setelah memikirkan hal ini dengan baik-baik Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya Dengan hisapan lembut esensi darah emas itu segera ditelan ke dalam tubuh Xiaoyan Begitu tertelan seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan Cahaya ini melonjak dengan gila-gilaan dan darah di dalam tubuh Xiaoyan tampaknya menolak Setetes esensi darah yang kuat ini Esensi darah emas dan darah Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak sesuai satu sama lain Yang harus dilakukan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah mengendalikan energi dan darahnya sendiri Untuk mencoba mengintegrasikan kekuatan esensi darah emas dari dewa asli Xiaoyan pun bergumam dengan menggabungkan setetes esensi darah ini Ini akan memungkinkan Xiaoyan memiliki jejak esensi dan darah dewa asli di masa depan Dengan begitu, mungkinkah ke depannya Xiaoyan juga akan bisa menyerap sumber bintang seperti dewa asli Mata Xiaoyan pun menunjukkan tekad dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai berusaha untuk menekan esensi darah dewa asli di dalam tubuhnya Xiaoyan juga pada saat ini mengetahui resiko apa yang dihadapi oleh Xiaoyan dengan menelan esensi darah dewa asli Meskipun tubuh Xiaoyan mungkin akan terlahir kembali setelah Xiaoyan melewati semua prosesnya Xiaoyan juga pernah mendengar bahwa Xiaoyan bukan orang pertama yang melakukan hal ini sejak zaman kuno Namun hanya ada sedikit orang yang sukses dan kebanyakan diantara mereka telah diketahui oleh klan dewa asli Dengan arogansi dan kebanggaan dari para klan dewa asli, mereka akan langsung membasmi orang-orang tersebut setelah menyadarinya Dengan begitu, maka dapat dikatakan pada saat ini jika Xiaoyan berhasil, maka Xiaoyan akan menjadi satu-satunya Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan terus-menerus mengendalikan semua energi dan darah di dalam tubuhnya Sesaat kemudian, penolakan yang dirasakan oleh Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang Sebaliknya, esensi dan darah dari dewa asli langsung menyatu ke dalam ki dan darah Xiaoyan Dalam sekejap, ki dan darah Xiaoyan tampak mendidih dan esensi serta darah dewa asli tidak memberikan Xiaoyan untuk mendapatkan vitalitas Pada saat ini, esensi dan darah dari dewa asli benar-benar menyerap vitalitas Xiaoyan yang agung Xiaoyan pada saat ini terkejut dan Xiaoyan tanpa sadar berteriak bagaimana mungkin ini bisa terjadi Xiaoyan tidak menyangka hal ini akan terjadi sementara jantung guntur pada saat ini masih terus menghujani Xiaoyan Jika vitalitas Xiaoyan segera ditarik, kemungkinan besar tubuh Xiaoyan akan runtuh dan meledak Dengan begitu, maka proses ini akan sia-sia dan Xiaoyan tidak hanya tidak akan mendapatkan jantung guntur Melainkan tubuh Xiaoyan hancur Meskipun Xiaoyan masih bisa membangkitkan tubuhnya dengan bantuan yang mulia ratu atau api keabadian Tetapi kekuatan fisik Xiaoyan yang telah mencapai keabadian juga akan runtuh Seketika Xiaoyan harus memulai semuanya dari E0 dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa Xiaoyan ingin melihat seberapa besar vitalitas Xiaoyan akan distelan Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan tidak dapat bertahan terlalu lama Vitalitas Xiaoyan juga benar-benar diekstraksi dengan sangat cepat Xiaoyan pada saat ini seketika benar-benar terjatuh dalam kondisi bingung Tepat ketika Xiaoyan berada dalam kondisi tidak tahu harus berbuat apa-apa Sebuah suara yang sudah lama tidak terdengar perlahan bergemak di telinga Xiaoyan Zhan Lao muncul dan segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang Xiaoyan lakukan dalam keadaan linglung Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak mencoba memutar seni roh pagoda pemurnian Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao Xiaoyan tanpa basa-basi segera memutar seni roh pagoda pemurnian Xiaoyan terkejut dengan kemunculan Zhan Lao Namun Xiaoyan mengesampingkan hal ini terlebih dahulu Dan Xiaoyan harus menyelesaikan permasalahan dari esensi darah terlebih dahulu Sementara itu di kejauhan Lei Ji pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang merlayang Di udara dengan mata menyipit Lei Ji bergumam apa yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh orang ini Mengapa aura orang ini menjadi semakin lemah Mungkinkah ia pada saat ini tidak lagi bisa bertahan Lei Ji pada saat ini tampak cemas dengan keselamatan Xiaoyan Dan ia tampaknya tidak ingin Xiaoyan gagal untuk mendapatkan jantung guntur ini Namun begitu Lei Ji baru saja merasakan kecemasan di dalam hatinya Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan kekuatan Xiaoyan yang pada saat ini menjadi semakin kuat Empat kekuatan langka di dunia juga pada saat ini segera dikerahkan oleh Xiaoyan Tubuh Xiaoyan yang layu pada saat ini juga tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan Segel bintang muncul samar-samar di antara alis Xiaoyan Tetapi itu hanya sekejap Segel bintang ini tidak benar-benar muncul dan segera menghilang di kening Xiaoyan Namun pada saat ini tubuh Xiaoyan meledakkan vitalitas yang kuat dan begitu besar Tubuh kering Xiaoyan pulih dengan cepat dan Xiaoyan langsung kembali ke kondisi puncaknya Lei Ji pada saat ini mengerutkan kening dan tercengang sebelum akhirnya bergumam Mungkinkah ini sebuah terobosan Sementara itu di sisi lain jantung api dan jantung guntur yang sebelumnya melindungi Xiaoyan Segera kembali ditarik ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan memutuskan untuk kembali membaptis tubuhnya di bawah serangan guntur Xiaoyan juga pada saat ini sedikit tercengang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh pagoda pemurnian Kekuatan dari pagoda pemurnian ini mungkin benar-benar jauh di luar imajinasi Xiaoyan Pagoda pemurnian ini juga tampaknya bisa menenangkan apapun yang memasuki tubuh Xiaoyan Jika Shang Lao tidak berbicara maka Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang harus Xiaoyan lakukan Xiaoyan juga tidak akan tahu bahwa pagoda pemurnian akan bisa memiliki efek yang seperti itu Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada penyerapan guntur Xiaoyan merasa bahwa qi dan darah Xiaoyan telah meningkat pesat Tetapi tubuh Xiaoyan belum mencapai terobosan Xiaoyan baru saja menemukan cara untuk menambah kekuatan dari latihan fisiknya Xiaoyan bisa memanfaatkan esensi darah dari dewa asli untuk memperkuat dirinya sendiri Tetapi hanya saja jika ini permasalahannya klon dewa asli akan rusak Jika Xiaoyan terus melakukan hal seperti ini kekuatan klon dewa asli akan sangat berkurang jika terpisah dari tubuh Xiaoyan Namun begitu Xiaoyan menemukan permasalahan ini Xiaoyan juga seketika mendapatkan sebuah solusi Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa selain dari klon dewa asli milik Xiaoyan Ada juga dewa asli yang lebih kuat di samping Xiaoyan yakni dewa asli bintang 8 Meminta esensi darah dari sosok tersebut tentunya bukanlah sebuah permasalahan Begitu Xiaoyan menggumamkan hal ini sosok Jimmy yang sedang berjalan santai tiba-tiba bersin Jimmy bergumam sepertinya pencuri keji itu sedang memikirkan Jimmy dan Jimmy harus berhati-hati Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berada di dalam cahaya Guntur Sosok Xiaoyan masih tetap terlihat tegak dan Xiaoyan terus-menerus menerima pembatisan dari Guntur Xiaoyan pun bergumam bahwa masih ada sembilan yang terakhir dan mereka harus melanjutkannya dengan baik Xiaoyan lanjut berteriak kepada jantung Guntur Finixur Gawi agar ia pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuatnya Cahaya Guntur pada saat ini menjadi semakin kuat begitu perkataan Xiaoyan terdengar Cahaya ini benar-benar langsung menenggelamkan sosok Xiaoyan di dalam kebulannya Lei Ji juga pada saat ini menjadi semakin tercengang dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan Lei Ji bertanya-tanya apakah yang telah dilakukan oleh orang ini selama ratusan tahun Bahkan jika ia adalah reinkarnasi yang mulia, kecepatan peningkatannya ini terlalu mengerikan Sekarang jika tebakan Lei Ji benar bahwa tubuh Xiaoyan tampaknya telah mencapai tingkat keabadian yang luar biasa Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat menggertakan giginya di bawah pembatisan Guntur yang semakin kuat Meskipun kecepatan pemulihan fisik Xiaoyan pada saat ini cukup cepat Guntur yang semakin kuat ini juga benar-benar menggerogoti tubuh Xiaoyan Bersamaan dengan pemulihan Xiaoyan yang semakin cepat, proses penghancuran dari Guntur juga menjadi semakin cepat Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera melakukan metode yang sama seperti sebelumnya Xiaoyan menggunakan esensi dan darah emas dari dewa asli untuk memperkuat kekuatan fisiknya Xiaoyan tidak lagi khawatir karena Xiaoyan bisa meminta esensi dan darah dari dewa asli dari Cimi pada saat mereka bertemu nanti Beberapa tetes pada akhirnya segera dikeluarkan oleh Xiaoyan dan begitu Xiaoyan mengeluarkan esensi darah ini Xiaoyan tanpa basa basi langsung memutar senirah panggoda pemurnian Darah pun seketika berfluktuasi dan segera memasuki tubuh Xiaoyan dengan begitu lancar Pemulihan dari cedera Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba meningkat Xiaoyan terus-menerus melakukan metode yang sama dan Xiaoyan pada saat ini berhasil melewati 99 guntur Jantung guntur pinik surgawi juga pada saat ini berhenti dan tidak lagi melesatkan kekuatan guntur miliknya Lei Ji juga dikejauhan pada saat ini menarik nafas panjang karena pada akhirnya Xiaoyan berhasil menguasai jantung guntur Namun apa yang tidak disangka oleh Lei Ji adalah Xiaoyan pada saat ini berteriak ketika meminta 10 guntur lagi Xiaoyan total telah menelan 10 tetes esensi darah dari dewa asli Warna emas pada saat ini terlihat jelas bersinar di dalam tubuh Xiaoyan Mata Xiaoyan juga dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan merasa bahwa pembaptisan guntur ini masih kurang Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memiliki tubuh keabadian seperti dewa asli bintang satu Selama proses penyerapan esensi darah emas dewa asli sebelumnya Xiaoyan merasa bahwa bintang di antara alisnya terus-menerus muncul Tetapi bintang ini masih belum memadat di antara alis Xiaoyan Xiaoyan berniat untuk memadatkan satu bintang di antara alisnya dan mencapai kekuatan standar dari dewa asli Dengan begitu maka kekuatan fisik Xiaoyan tentu saja akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan orang-orang kuat keabadian langkah keempat lainnya di tingkat Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini jantung guntur finik surgawi segera mengangguk Tampaknya ia telah menerima Xiaoyan sebagai tuannya dan mengikuti semua perintah Xiaoyan Guntur kembali dilesatkan dan menghantam tubuh Xiaoyan sepenuhnya Namun guntur yang pada saat ini menyapu intensitasnya tampak telah mencapai batasnya dan lebih lemah Bagaimanapun jantung guntur finik surgawi ini masih belum memiliki pemilik Ia telah lama berada di aula penjara guntur Dengan begitu maka ia kesulitan untuk mengekstraksi dan mengisi ulang kekuatan guntur miliknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan tekat begitu Xiaoyan kembali menerima guntur Di sisi lain Lei Ji pada saat ini terjengang dan berkata bahwa orang ini benar-benar telah mendorong dirinya sendiri Hingga batasnya setiap kali ia berlatih Selanjutnya ia pasti akan menemukan jalan keluar dari batasan tersebut dan menjalani semakin kuat Lei Ji menyadari bahwa ini memang merupakan karakter Xiaoyan selama ia mengikuti pergerakan Xiaoyan Lei Ji pun mengelah nafas dan karena jantung guntur ini telah mengenali Xiaoyan sebagai tuannya Tidak ada gunanya bagi Lei Ji untuk tinggal lebih lama Lei Ji pada akhirnya segera bergegas keluar dari aula penjara guntur Sosok Lei Ji pada saat ini memiliki ekspresi muram di wajahnya dan begitu melihat Lei Ji yang keluar Dong Hai Yuan pada saat ini segera berlari dan menyapa Lei Ji Dong Hai Yuan pada saat ini bertanya kepada Lei Ji apakah sesungguhnya yang telah terjadi Lei Ji bergumam pada dirinya sendiri bahwa ia tidak percaya di dunia besar seperti Sensi Lei Ji benar-benar tidak dapat menemukan jantung guntur miliknya sendiri Mendengar hal tersebut Dong Hai Yuan pada saat ini seketika segera mengelah nafas Dong Hai Yuan pada saat ini bisa merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Lei Ji Dong Hai Yuan pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar telah mengalahkan Lei Ji Lei Ji pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan berkata bahwa Dong Hai Yuan bisa tinggal di sini untuk merayakan kemenangan Xiaoyan Lei Ji pun bergegas pergi sementara Dong Hai Yuan pada saat ini tampak sedikit merenung Selanjutnya Dong Hai Yuan menghampiri Lei Ji dan berkata bahwa ia juga siap pergi dari sini Lei Ji seketika menoleh ke arah Dong Hai Yuan dan bertanya kemanakah mereka harus pergi Dong Hai Yuan segera berkata bahwa mereka akan pergi mencari jantung guntur lainnya untuk Lei Ji Lei Ji pada saat ini merasa sangat tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Dong Hai Yuan Lei Ji hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini meninggalkan aula penjara guntur Sementara itu pada saat yang sama di dalam aula penjara guntur Banyak para pendosa yang pada saat ini tampaknya telah terlepas dari pengekangan jantung guntur Mereka tidak lagi ditekan oleh kekuatan guntur dan mereka pada saat ini berterbangan ke segala arah Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tampaknya merasakan kegelisahan akibat dari aula penjara guntur yang bergetar Mereka seketika ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi dengan hal ini Beberapa orang kuat pada saat ini segera melesat menuju ke lantai atas dari aula penjara guntur Begitu mereka sampai mereka pada saat ini melihat sesosok yang melayang di udara dengan diselimuti guntur yang berkelip di tubuhnya Beberapa orang kuat di antara mereka pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini yang bertanggung jawab atas keributan ini Begitu mendengar hal ini banyak orang kuat pada saat ini seketika menyimpitkan mata masing-masing Beberapa sosok dengan cepat berkumpul di lantai atas aula penjara guntur Aura mereka bahkan tidak lemah dan ada juga aura keabadian yang keluar di antara mereka Inilah sebabnya nadanya begitu arogan dan membuat semua orang pada saat ini membangkitkan energi masing-masing Sementara itu di atas langit pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar telah menyerap semua guntur Xiaoyan masih melayang di udara dan salah seorang sosok yang berada di kerumunan segera berteriak Apakah ini merupakan penjahat baru? Sebaiknya ia keluar dari tempat ini dan mengapa ia masih tinggal di tempat ini Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming dan Xiaoyan pada saat ini masih terdiam dengan mata tertutup Melihat hal tersebut salah seorang kuat di tingkat keabadian seketika melesat langsung menyerang ke arah Xiaoyan Begitu pria ini mendekati Xiaoyan, kilatan guntur meraung dan langsung mengenai kaki pria tersebut Guntur langsung mengubah kakinya menjadi berantakan berdarah dan si pria pada saat ini menjerit kesakitan Xiaoyan yang duduk bersilah juga pada saat ini perlahan mulai membuka matanya Xiaoyan lanjut menatap kesekeliling Bersama dengan hal tersebut banyak kilatan guntur yang muncul di tubuh semua orang Busur listrik ini benar-benar langsung muncul di tubuh setiap orang Saat berikutnya terdengar suara gemuruh bersama dengan teriakan dari sosok-sosok yang melarikan diri menjauh Beberapa sosok yang berada di belakang yang lebih lemah pada saat ini masih tertegun melihat sosok Xiaoyan yang duduk bersilah Selanjutnya mereka dengan cepat melarikan diri ke segala arah tanpa jeda karena takut akan dihancurkan oleh guntur Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa kekuatan guntur ini tidak buruk Karakteristik dari guntur ini juga benar-benar dapat mengabaikan perlindungan armor seseorang Setidaknya guntur ini benar-benar dapat langsung menembus ke dalam daging di dalam armor Dengan kekuatan dari jantung guntur ini Xiaoyan pada akhirnya mengerti mengapa ada jantung guntur di tempat ini yang seolah-olah disiapkan untuk Xiaoyan Jika guntur ini bisa mengabaikan kekuatan dari armor Maka ketika Xiaoyan berhadapan dengan Taiksu yang mengandalkan Void God Armor Xiaoyan akan bisa menghancurkan tubuh dibalik armor tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas dan berpikir bahwa pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia benar-benar sangat perfect Xiaoyan pun lanjut menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah sosok-sosok yang telah melarikan diri Xiaoyan sedikit mengerutkan kening menatap ke arah sosok-sosok yang mundur ini Xiaoyan pun bertanya apakah mereka juga adalah orang-orang berdosa di sini Mengapa Xiaoyan belum pernah melihat mereka sebelumnya Sebagian besar kekuatan orang-orang ini juga sesungguhnya telah mencapai keabadian Tampaknya aula penjara guntur ini juga menyembunyikan tempat-tempat lain di mana orang-orang berdosa di penjara Mungkinkah pada saat ini mereka berhasil keluar karena mereka kehilangan segel dari jantung guntur Begitu Xiaoyan memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera membiarkan Goyan untuk menyelesaikan permasalahan ini Meskipun Goyan agak enggan tetapi Goyan pada saat ini segera melakukan perintah Xiaoyan Segel yang kuat pada akhirnya segera dibentuk melapisi setiap lantai dan lapisan luar dari aula penjara guntur Semua orang yang baru saja menikmati kebebasan juga pada saat ini tampaknya benar-benar kembali hanya bisa mengelah nafas Mereka pada saat sebelumnya juga tidak memutuskan untuk keluar Mereka tahu bahwa jika mereka memaksa keluar mereka masih akan mokat oleh segel yang berada di luar Sementara itu Xiaoyan pada saat ini akhirnya mengelah nafas dan memutuskan untuk pergi Namun begitu Xiaoyan berdiri dan hendak meninggalkan aula penjara guntur Jantung guntur finik surgawi segera berkata bahwa sebaiknya tuan pada saat ini menunggu sejenak Yang mulia masih meninggalkan sesuatu di tempat ini Xiaoyan pada saat ini seketika celingak-celinguk dan Xiaoyan tidak menemukan keberadaan apapun Sementara itu guntur finik surgawi pada saat ini segera berkata bahwa itu ada di bagian atas Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan melihat ke arah kegelapan di atas di mana ada cahaya redup yang bersinar Xiaoyan pun segera mendekat dan Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa ada tombak pendek berwarna gelap yang disisipkan di lantai atas Dilihat dari teksturnya Xiaoyan bisa mengatakan bahwa benda ini tidaklah biasa Melihat tombak ini Xiaoyan teringat pada senjata yang hancur sebelumnya yakni senjata tombak badai petir Senjata ini pernah menjadi salah satu senjata favorit Xiaoyan di dalam pertempuran ketika berhadapan dengan banyak orang kuat Senjata ini dapat menampung guntur dan memberikan pukulan fatal pada saat-saat kritis yang cukup kuat Sementara itu begitu Xiaoyan memperhatikan tombak tersebut suara dari guntur finik surgawi kembali terdengar Sosoknya berkata bahwa tombak ini memiliki nama tombak pemecah bencana Ini merupakan nama yang pada saat sebelumnya diberikan oleh yang mulia Xiaoyan bergumam sambil menanggukkan kelapanya bahwa nama ini benar-benar cukup sombong Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan begitu tangan Xiaoyan mendekat Sensasi kesemutan segera datang dari ujung jari Xiaoyan Sebelum Xiaoyan bisa memegang tombak pemecah bencana Tombak tersebut langsung melesat di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga tidak sempat bereaksi karena kecepatan dari tombak ini benar-benar sangat cepat Pupil mata Xiaoyan pun segera menyusut dan Xiaoyan segera menundukkan kelapanya Xiaoyan melihat adanya lubang darah yang menembus perutnya Meskipun perut Xiaoyan pada saat ini kembali ke kondisi semula tetapi Xiaoyan pada saat ini cukup tercengang Xiaoyan pun bergumam bahwa tombak ini tampaknya memiliki spiritualitas Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya Selanjutnya kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera menghilang Meskipun kecepatan tombak ini begitu cepat tetapi di bawah kekuatan spiritual Xiaoyan Sosoknya tidak akan bisa melarikan diri dan selama sosoknya berhenti Xiaoyan akan bisa menangkapnya Sesaat setelah kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan menemukannya Sayap dewa bila diri berwarna emas hitam segera muncul di belakang Xiaoyan Xiaoyan menyapu dengan sangat cepat ke arah sudut tenggara Dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah tombak pemaca bencana di dalam kegelapan Dalam sekejap mata Xiaoyan segera menangkap tombak tersebut dan seketika rasa sakit yang menyengat menyebar ke seluruh lengan Xiaoyan Seluruh lengan Xiaoyan memancarkan busur listrik sebelum akhirnya daging serta darah Xiaoyan melonjak pecah Tombak pendek pembelah bencana pada akhirnya kembali menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan Xiaoyan pun bergumap bahwa tombak ini benar-benar sangat menarik Tombak ini memang sulit untuk ditangkap tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Xiaoyan Begitu selesai berbicara sosok Xiaoyan bergetar dan beberapa sosok tampak keluar dari bayangan Xiaoyan Pada saat ini semua klon Xiaoyan dikeluarkan untuk mengekang jalur pelarian dari tombak pemecah bencana Klon-klon ini pun melesat dan setelah pengekangan jalur pelarian ini dilakukan Tampaknya tombak benar-benar tidak lagi bisa memiliki perlawanan untuk melarikan diri Xiaoyan pun segera kembali menemukan posisi si tombak dan berhasil menangkapnya Gilatan listrik pada saat ini kembali memenuhi lengan Xiaoyan begitu Xiaoyan berhasil menangkapnya Namun Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak akan tinggal diam karena Xiaoyan memiliki kekuatan dua jantung guntur Xiaoyan juga pada akhirnya segera menggabungkan kekuatannya dengan klon dewa asli Tanda dewa jahat muncul di antara alih Xiaoyan ketika Xiaoyan menggunakan teknik pembentuk kehidupan saat bergabung dengan klon dewa asli Dengan kekuatan tubuh yang kuat Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berhasil menghentikan pergerakan dari tombak tersebut Xiaoyan pun lanjut berkata jika ia tidak mau mengikuti Xiaoyan maka Xiaoyan hanya bisa menyegelnya Tombak tersebut pada saat ini tampaknya benar-benar mengabaikan perkataan Xiaoyan Xiaoyan pun segera memerintahkan Goyan keluar Xiaoyan pun bertanya kepada Goyan apakah ada segel yang bisa digunakan untuk menyegel senjata ini Goyan lanjut berkata tentu saja ada dan tidak ada yang tidak bisa disegel oleh Goyan Senjata rendah seperti ini bisa disegel oleh Goyan hanya dalam waktu hitungan menit Begitu menatap ke arah tombak tatapan Goyan pada saat ini dipenuhi dengan penuh ketertarikan Menyadari ekspresi Goyan ini Xiaoyan pun segera menyadari adanya sebuah keanehan Xiaoyan pun segera bertanya kepada Goyan apakah Goyan mengenalinya Goyan telah mengikuti yang mulia untuk waktu yang lama dan tentu saja ia pernah melihat yang mulia menggunakan senjata ini Sementara itu tombak pendek pembelah bencana pada saat ini akhirnya mulai mengeluarkan suara yang halus Sosoknya pada saat ini bertanya apakah ini adalah tahanan spiritual Goyan seketika tersenyum dan berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu Sementara itu di sisi lain tombak pemecah bencana tampaknya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Goyan Goyan berniat untuk menyegelnya dan pada saat ini si tombak seketika langsung menyerang Goyan Goyan sedikit terkejut dan Goyan pada saat ini segera melesatkan segel kuat untuk menahan serangan Di bawah segel dari Goyan ini sosok dari tombak pemecah bencana benar-benar tidak lagi bisa melakukan pergerakan Xiaoyan juga pada saat ini berkata kepada Goyan bahwa karena ia tidak mau mengikuti Xiaoyan Maka Xiaoyan tidak akan memaksanya Goyan bisa menggunakan segel terkuat miliknya untuk menyegelnya di tempat ini Mereka tidak lagi memiliki banyak waktu dan mereka pada saat ini harus segera pergi Mendengar hal tersebut Goyan juga pada saat ini segera mulai melonjakan kekuatan cahaya biru yang kuat Melihat Goyan yang mematuhi Xiaoyan pada saat ini tombak pemecah bencana tampak terkejut Sosoknya pada akhirnya segera berteriak dengan keras ketika bertanya apakah tahanan spiritual mengenalinya sebagai tuannya Goyan pada saat ini mendengus dingin sebelum akhirnya bertanya apakah ada permasalahan Tombak pemecah bencana segera kembali berkata bahwa aura orang ini sangat lemah Ia benar-benar sangat menyayangkan bahwa Goyan akan menyerahkan dirinya kepada sampah seperti itu Mendengar apa yang dikatakan oleh tombak pemecah bencana pada saat ini Guntur Phoenix Surgawi segera mulai berubah menjadi burung Phoenix Sosok besarnya muncul di samping Xiaoyan dan segera berteriak kepada tombak pemecah bencana Sosoknya berkata sebaiknya tombak pemecah bencana berhati-hati dengan perkataannya Tombak pemecah bencana kembali terkejut melihat kemunculan dari Guntur Phoenix Surgawi Sosoknya lanjut bertanya apakah Guntur Phoenix Surgawi juga mengenali orang ini sebagai tuannya Guntur Phoenix Surgawi segera berkata bahwa ini adalah reinkarnasi yang mulia Ia adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi tuan dari Guntur Phoenix Surgawi Begitu mendengar perkataan ini tombak pemecah bencana tampaknya memiliki reaksi yang menyedihkan Ada penyesalan yang tampaknya dirasakan oleh tombak pemecah bencana Selanjutnya nada suara dari tombak pemecah bencana seketika berubah Sosoknya bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan pada saat ini tidak mengingat tombak pemecah bencana Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Xiaoyan bukanlah yang mulia Dan Xiaoyan hanyalah reinkarnasi dari yang mulia Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan bukanlah tuan dari tombak pemecah bencana Jika tombak pemecah bencana tidak mau mengikuti Xiaoyan Tentu saja Xiaoyan tidak akan memaksanya Tombak pemecah bencana pada saat ini berhenti melihat Xiaoyan yang baru saja berbicara Xiaoyan juga mengangkat alisnya dan bertanya mengapa ia pada saat ini hanya bisa bergeming Selanjutnya tombak pemecah bencana buru-buru berkata bahwa ia bersedia mengikuti tuan Xiaoyan pun sedikit menghelak nafas tetapi Xiaoyan pada saat ini tampak masih dual mahal Xiaoyan berkata bahwa ia tidak pernah suka melakukan sesuatu yang dipaksakan Jika ia bersedia maka ia bisa mengikuti Xiaoyan mulai saat ini Begitu perkataan Xiaoyan terdengar Goyan juga segera menghilangkan segel yang menekan senjata pemecah bencana Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya Dan tombak pemecah bencana segera terbang ke telapak tangan Xiaoyan Sentuhan dingin datang dari dagang tombak dan itu mengandung kekuatan kuntur yang agung Xiaoyan juga pada saat ini tidak menumpahkan darah untuk tombak tersebut Mengenali Xiaoyan sebagai tuannya Namun begitu Xiaoyan memegang tombak pemecah bencana Kedua belah pihak dampaknya bisa merasakan perasaan satu sama lain Guntur finik surgawi juga pada saat ini melonjak di tubuh Xiaoyan Dan seketika menuangkan gunturnya ke dalam tombak pemecah bencana Tiba-tiba busur menyalak semakin kuat dan suara kicau listrik seketika terdengar Saat berikutnya Xiaoyan melemparkannya ke udara dan Xiaoyan mengangkat lapak tangannya Xiaoyan bergegas mengendalikan pergerakan dari tombak ini sesuka hati Banyak ledakan seketika terjadi dengan guntur finik surgawi yang terus-menerus menghancurkan area sekitar Kekuatan guntur yang sangat lurus benar-benar menampilkan kekuatan yang luar binasa Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk beradaptasi menggunakan kekuatan dari tombak pemecah bencana Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiaoyan berpikir bahwa senjata ini benar-benar cukup cocok dengan Xiaoyan Begitu selesai tombak pemecah bencana juga pada saat ini kembali terbang dan mengilingi Xiaoyan berkali-kali Tampaknya tombak ini sangat bersemangat untuk bertempur di masa depan dengan Xiaoyan Goyan di samping Xiaoyan memandang gara tombak pemecah bencana dan bertanya apakah ia menari-nari kegirangan pada saat ini Tampaknya ia benar-benar tidak lagi sabar untuk melakukan pertempuran bersama dengan mereka Tombak pemecah bencana pada saat ini terdiam dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu Xiaoyan merasa bahwa meskipun tombak pemecah bencana memiliki kecerdasan tetapi tampaknya ia tidak terlalu pintar Setelah mendapatkan tombak pemecah bencana Xiaoyan pada saat ini akhirnya menghala nafas lega Tidak hanya Xiaoyan mendapatkan jantung guntur tetapi Xiaoyan mendapatkan senjata yang begitu kuat Menggunakan tombak pemecah bencana sebagai media untuk mengubah arah guntur memang merupakan teknik baru dan seringkali bisa membuat lawan lengah Terima kasih telah menonton!